Pelaku harus melakukan potong handi yang tinggal di sini Badannya manusia tapi mukanya anjing Ya sahabat Melati Ratu kita akan telusuri ke belakang Yaitu yang konon katanya ada lokasi khusus untuk pesugihan Dan kita akan mengungkap dengan abah ke sana ke belakang Dan kita akan mengupas tentang pesugihan di Banten Yuk kita lanjut ke belakang Di sini kita mau berangkat Tetapi kita si abah sudah merasakan berat di sini pundang Tapi kita bismillah yuk Assalamualaikum sahabat Melati Ratu Di sini kita ada titik lokasi yaitu yang biasa dipakai orang-orang datang mencari berkah Mengalap berkah Ataupun juga di sini yang disebut itu pesugihan Di sini Yaitu kita akan mencari tahu bahwa sesungguhnya apa benar di sini Mitos atau fakta yang ada di lokasi ini Karena ini dulunya ini pohon besar di sini Hanya sekarang ini ditebang ya si pohon ini Dan akhirnya jadi ciri sebagai bukti bahwa pohon itu sudah ditebang jadi tunggul di sini Tetapi dalam keadaan tunggul ini pun juga di sini masih suka dipakai Untuk orang-orang yang mengalap berkah ataupun mencari titik pesugihan di sini Yuk untuk kita tanya ke Bapak Narasumber Abah di sini Bah ini orang-orang yang suka biasa untuk mencari keduniaan ya di sini bah Apa sih bah di sini ini yang sebenarnya yang terjadi selalu di sini ini didatangi banyak orang itu Kadang-kadang dia orang ini yang datang ke sini ini Ya Kalau ada ritina dikasih emas Di sini ini Dikasih emas gerang Ya segini itu Ya betul Terus kalung kadang-kadang Di sini ini Dan untuk ritualnya ini ada malam-malam tertentu gak bah? Memang ada Malam apa bah? Malam selasa Malam selasa aja Malam selasa aja Dan dengan syarat persyaratannya apa sih bah? Ya kalau sudah berhasil Kalau ke sini nya tidak ada syarat Tapi kalau sudah berhasil kan pasti kita potong kaki empat Ada timbal balik Ada timbal balik Jadi kalau memang sudah berhasil katanya di sini ini Dia itu pelaku harus melakukan potong kambing Dan sesudah itu nanti dia harus kembali lagi ke sini Dan memang katanya kata Abah ini Narasumber bahwa di sini ini Melakukan hal ritual itu Yang tepat waktu di malam selasa Dan memang ada timbal balik di sini Dan sosoknya bah di sini Sosok apa si bah yang tinggal di sini? Badannya manusia Tapi mukanya anjing Mukanya anjing dan berbadan manusia Yang tinggal penghuni Penunggu di sini Ya Bapak Di sini Tinggi ya Bapak ya Tinggi ya di sini Dan kalaupun itu juga Di sini ini Yaitu harus melakukan syarat persyaratan Yaitu untuk ritual Seperti ada sesaji Ada pun juga Misalkan seperti kopi Rokok Sesaji Buah-buahan Ataupun hal-hal lainnya di sini Dan di sinilah Yaitu pesugihan dilakukan Yaitu di lokasi Ini di belakang Rumah Daerah Banten Ini kita berada di Banten ya Sahabat Muati ya di sini ya Dan kita juga lagi menelusuri Mengungkap tentang pesugihan di Banten Ya di sini Dan hal-hal yang memang Tidak Sebagai Terjadi Ataupun dan Tidak terjadi Adanya di sini Ya di sini Dan terasa di sini pun juga Aura di sini Energi sudah berasa Ya di sini Sudah berasa di sini energi Maaf dan maaf juga Saya ke sini Si Ratu Rahmi Hanya mengeksplore Dan mencari tahu info Bahwa sesungguhnya Di sini ini Yaitu yang sering suka dipakai ritual Ya bayar ritual pesugihan di sini Dan Albert coba Bait gimana Kalau misalkan untuk ritual di sini Itu biasanya langsung Pantan dibayar Apa memang ada jeda beberapa hari Beberapa hari Nggak lakukan di Kuntan Nggak Beberapa hari Jadi mungkin di sini juga Nggak selalu harus Cash and carry ya Cash and carry-nya itu Ditunggu dengan jeda waktu Beberapa hari Dan nanti setelah selesai Oh dari Selasa Hari Selasa kita ritual Dan hari Selasanya Sudah berhasil Satu minggu berarti Dengan hitungan Dan nanti jeda waktu Berhasil Yaitu ke sini lagi Dengan secara Memotong kambing Ceritanya di sini Dan untuk di sini pun juga Yaitu ciri pohon besar ini Yang sudah ditumbang Dan menjadi tunggu di sini Masih selalu dipakai Dan ada berada di lingkungan Seperti pemakaman ya di sini ya Jadi setengah hutan Sepertinya ya di sini Dan tempatnya pun juga Energinya sangat kuat di sini Ya gimana Pak Abed merasakannya Kalau saya pribadi nih Baya Pertama datang masuk ke sini Mungkin bunda juga Sudah merasakan Ya betul Kalau abed pribadi Memang auranya sangat tinggi Dan yang keduanya Yang jadi anehnya Pak Pribadi itu jadi Lemes Badan itu bergetar Ya Ya gitu Ada apa tuh Pak gitu Pokoknya membawa Pembawaan dari sini Ini memang begitu Pembawaannya di sini ini Seperti kaku Bia lemes gitu ya Di sini Sampai sekarang juga Bahkan Bulu puluh Apamanya Berat ini Berat ya Di sini ya Dari rumah tadi Dari rumah juga Sebelum ke sini Sudah merasakan ya Tadi ya Biasanya memang begitu Kalau abang Kalau saya makan Ambil gak bisa jalan Lemes Lemes ya Di sini Bergetar banget Ini Tanya dulu Sedikit Setelah di Apa Ditebang Terus ini Gimana Ada reaksi Ataupun ada Dampak jelek Atau gimana Ini dari Di tempat ini Pokoknya yang Nebangnya ini kan Abah Jadi abah Menta dulu Dipintar dulu Oh Udah paeh Udah Pugur Di atas Dua gak ada daunnya Gitu Dipintar dulu Lalu ditebang Di sini Tetapi tidak ada efek Alhamdulillah Gak ada Gak ada Cuma memang Ini masih Tetap Di Kerja akan dipakai Gitu ya Di sini Masih aktif Di sini Ya Begitu Apa Juru kunci Mungkin Ya Jadi termasuk Salah satu Di sini Seperti narasumber Dan juru kunci Juga Yaitu untuk Lokasi daerah Banten Di sini Yaitu untuk Seperti Hal-hal Segala macam Masalah Ataupun Tentang Keinginan Ataupun Sesuatu Dengan yang berkaitan Dengan keduniawian Yaitu Duniawian Ya Baya Di sini ya Yaitu Diambil Sisi Instannya Yaitu Pesugihan Nah Di sinilah Pesugihan Yaitu Dengan Sosok Manusia Muka Anjing Kepala Anjing Dan Kebawah Yaitu Manusia Tanah ini Awalnya Punya Jemjani Dilebakan Sementara saya Kata Jemjani Awas itu Tanah urus Ada manfaatan Nanti juga Kepunyian saya Di sini Di sini Iya Betul Ya Betul Ya Peninggalan Karena Peninggalan Dari Jemjani Ya Ada itu Dari tanah ini Tersebut Ya Di sini Ya Jadi Ada Jaman Kejaman Turun Kemurun Ya Labet Di sini Kalau Kalau untuk Abek pribadi Yang sedikit Kerawang Bener gak ini Di bawah pohon Ini memang Makamnya orang tua dulu Memang bener Bener ya Ini Jadi Ada Memang ada beberapa Disini Ciri Disini Satu Disitu Satu Bisa dibilang Makamnya Karuhun Mungkin Disini Ini Tidak 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 Pohon Aja Tidak Pohon Aja Di bawahnya Memang Makam Orang tua Dulu Jadi Berarti Memang Pohon Ini Ada Sebagai Ciri Saja Dan Padahal Disini Ini Ada Petilasan Makam Leluhur Seperti Itu Begitu Sangat Merasakan Energi Disini Kehadiran Kita Disini Sepertinya Diketahui Dan Memang Diterima Dengan Kedahiran Kita Datang Karena Disini Energi Berasa Naik Ke Atas Disini Ada Orang Orang Sekitar Warga Disini Enggak Yang Sering Ataupun Ada Fenomena Ganjil Disini Pernah Melihat Penampakan Bahwa Sosok Yang Tinggal Disini Yang Berbuka Anjing Dan Berbadan Manusia Motor Kalau Malam Suka Ada Oh Begitu Dia pulang Lagi Kadang Kadang Oh Begitu Jadi Sering Menampakan Disini Disini Tapi Penampakannya Cuma Memang Menampakan Dari Atau Memang Dia Jayul Cuma Melihat Aja Disini Kalau Suara Suara Bah Memang Suara Enggak Ada Cuma Menampakan Di Tempat Sini Aja Begitu Sahabat Nanti Kita Mengungkap Tentang Satu Kesugihan Yaitu Dengan Syarat Persyaratan Yaitu Harus Di Malam Selasa Saja Dan Dilakukan Yaitu Sampai Menuju Jedah Satu Minggu Yaitu Jumpa Lagi Di Malam Selasa Kedua Dan Keberhasilan Disitu Itu Nanti Harus Ada Timbal Balik Yaitu Harus Ada Tumbah Dan Tumbah Itu Digantikan Dengan Seekor Kambing Kaki Empat Yang Hewan Disini Dipotong Sudah Dipotong Itu Gimana Kepalanya Kakinya Dikemanakan Dan Dagingnya Dikemanakan Dagingnya Dagingnya Kambil Sembilan Orang Khusus Dagingnya Dagingnya Dikasihkan Sembilan Orang Dimakan Dipasak Kambil Sembilan Orang Kalau Kakinya Kaki Kepala Dikubur Disini Kaki Kepalanya Disini Dikubur Disini Jadi Kalau Untuk Dagingnya Itu Dibagikan Untuk Sembilan Orang Harus Hitungan Dengan Sembilan Itu Apa Arti Dengan Hitungan Harus Kesembilan Orang Itu Gimana Pokoknya Harus Sembilan Tahu Itu Pokoknya Harus Sembilan Harus Sembilan Harus Sembilan Orang Lebih Tepat Sembilan Harus Harus Lagi Kesini Bahkan Sesudah Berhasil Berhasil Alhamdulillah Berhasil Semua Berhasil Selasa Keselesa Harus Menemui Lagi Kesini Bahkan Sesudah Berhasil Bagaimana Selasa 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 Hadir Hadirlah Kesini Bawa Itu Sudah Memotong Kambing Sudah Beres Dia Kedepannya Itu Harus Selalu Absen Kesini Apat Tidak Kalau Kira-kira Mau Biar Sejarah Disini Bebas Bagaimana Maunya Berhasil Untuk Seandainya Berhasil Baya Kan Seorang Tersebut Membawa Barang Kambing Reaksi Warga Atau Yang Melihat Itu Gimana Sih Dibiarkan Saja Jadi Warga Sudah Pada Tahu Pokoknya Abah Yang Kesini Tahu Sudah Pada Tahu Oh Begitu Iya Betul Jadi Memang Sudah Pada Tahu Dan Disini Lingkungan Pun Sudah Sudah Tahu Dan Sudah Di lokasi Ini Ada Suatu Praktek Ritual Sudihan Mungkin Ada Sedikit Lagi Yang Harus Diperjelas Ada Yang Harus Diperjelas Lagi Ada Yang Perlu Disampaikan Ada Yang Ceritanya Cukup Disini Assalamualaikum Sahabat Nati Ini Kita Pembahasan Pembicaraan Sama Abah Disini Kita Sudah Mencari Informasi Yaitu Cukup Jelas Disini Kita Ucapkan Terima kasih Sama Abah Dan Memang Suka Dan Disini Sebagai Juru Kunci Memang Abah Ini Yaitu Asli Dari Banten Disini Dan Pribumi Banten Dan Orang Asli Juga Disini Tinggal Yaitu Untuk Mengungkap Praktek Sukihan Disini Ritual Kita Akhiri Dan Kita Nanti Akan Kembali Mungkin Ke Tempat Yaitu Lokasi Ke Rumah Abah Dan Mungkin Kita Tutup Acara Ini Dan Nanti Lain Kali Kita Bisa Berjumpa Lagi Di Lain Cerita Was Wassalam Sampurasun Terima Kasih Untuk Semua Yang Berpihak Salam Rahayu Salam Mistis Terima 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 kasih telah menonton!